Pertemuan yang lalu Yang tidak boleh bertanwin dalam bahasa Arab Kenapa Kok kata-kata yang tidak bertanwin dalam bahasa Arab Itu dibahas dalam bahasan khusus Coba kita perhatikan Pelajaran 23 ini Kita baca terlebih dahulu Man anta ya ahi Ana talibun jadidun Mas muka Ismi ahmadu Ismi ahmadu Ahmad Yang berpola ahmad tidak boleh bertanwin Ismi ahmadu Min aina anta Ana min bakistana Min aina anta Ana min bakistana Kita perhatikan Koidah yang dahulu kita pelajari pada pelajaran 4 Setelah min harus kasro Min albaiti Min almasjidi Min almadarasati Min alhammami Harus kasro Tapi kalau kata-kata itu tidak boleh bertanwin Konsekuensinya tidak bisa kasro dia Seperti bakistan tidak boleh bertanwin Kenapa tidak boleh bertanwin? Karena bakistan itu nama asing Non Arab Bakistanu Ketika ada min tidak boleh min bakistani Tapi min bakistana Ini berlaku untuk semua kata yang tidak boleh bertanwin Zainab Zainabu Min zainaba Ila zainaba Kitabu zainaba Ahmad Kitabu ahmada Min ahmada Ila ahmada Bapaknya yang tidak boleh bertanwin lagi Ibrahim Nanti kalau ada min ibrahim itu tidak boleh min ibrahimi Tapi min ibrahima Itu konsekuensi dari kata-kata yang tidak boleh bertanwin di dalam bahasa Arab Indi sabatu dafatira Coba kita perhatikan Min ayna anta ana min bakistana Indi sabatu dafatira Kata Pak Guru Indi sabatu dafatira Sabatu dafatira Kita balik ke pelajaran 19 dahulu Itu kan Sabatu tulabin Sabatu tulabin Kasrah Sabatu tulabin Karena sabatu mudaf Tulabin Mudafun ilai Di sini Sabatu dafatira Dafatir tidak boleh bertanwin Kenapa tidak boleh bertanwin? Polanya seperti masajidu Karena dafatir polanya seperti masajidu Maka dia tidak boleh bertanwin Konsekuensinya Kalau tidak boleh bertanwin Berarti tidak boleh kasrah Sabatu seharusnya Sabatu dafatiri Tapi karena dafatir itu tidak boleh bertanwin Maka waktunya kasrah diganti dengan fatha Sabatu dafatira Liman hiyya Hati ya ustadzu Hatha li Wahatha li muhammadin Setelah li kasrahkan Li muhammadin Kenapa muhammad bisa kasrah? Karena muhammad bisa tanwin Muhammadun Tanwin dia Kalau ada li Li muhammadin Wahatha li hamidin Wahatha li ibrahimah Kenapa ibrahimah? Karena ibrahim tidak boleh bertanwin Kok tidak boleh bertanwin? Kenapa? Nama asing Kalau ada li Berarti kalau ibrahim tidak boleh bertanwin Kalau ada yang mengharuskan dia kasrah Maka tidak boleh dikasrahkan Tapi diganti dengan fatha Li ibrahimah Wahatha li usmana Wahatha li yusufa Wahatha li talhatah Ahatha kitabu kaya muhammadu Ahatha kitabu kaya muhammadu La Ahatha kitabu hamzata Kitabu hamzata Itu mudhaf dan mudhaf ilaih Seharusnya kan Kitabu muhammadin Kitabu aliyin Kalau kitabu hamzah Seharusnya kitabu hamzati Karena hamzah tidak boleh tanwin Maka dia tidak boleh kasrah Waktunya kasrah diganti dengan fatha Kitabu hamzata Aina aliyun ya ikhwanu Zahaba ilal riad Wa aina ya'qubu Zahaba ilal makkata Zahaba ilal makkata Maka tidak boleh tanwin Karena ada ilah Seharusnya dia kasrah Tapi karena tidak boleh tanwin Maka apa Waktunya kasrah diganti Fatha ilal makkata Tidak boleh ilal makkati Aina ishaqu Kharaja ilal mudiri Kharaja ilal mudiri Mata kharaja Kharaja qabla khamsi daqa'iko Khamsu daqa'iko Itu seharusnya khamsu daqa'iki Karena daqa'iki itu seperti masajid Tidak boleh tanwin Maka apa Maka waktunya kasrah diganti Fatha Kharaja qabla khamsi daqa'iko Coba kita perhatikan tamrin yang pertama Itu muhammadun tanwin Kalau ada min Ya min muhammadin Seperti kaedah asal Kalau ada huruf jar Kasrahkan Min muhammadin Ila muhammadin Lim muhammadin Kitabu muhammadin Mudafilai Kalau zainab Zainabu Tak boleh tanwin Min zainaba Ila zainaba Li zainaba Kitabu zainaba Coba kita perhatikan Tamrin yang kedua Keruk waktub Hadhal kitabu li muhammadin Wadhalika li zainaba Zainab tak boleh tanwin Kalau muhammadin Bisa tanwin dia Lim muhammadin Wadhalika li zainaba Zaha ba khalidun ila ahmada Zaha ba abi ila makkata Wa zaha ba ammi ila juddata Ukhtu marwana Marwan tak boleh tanwin Karena itu Ukhtu marwana Mudafilai marwan posisinya Seharusnya dia kasrah Tapi karena marwan tak boleh tanwin Tak bisa kasrah Ukhtu marwana Maridhatun Ukhtu marwana maridhatun Aina zauju khadijata Dimana suaminya khadijat Hua fi landana Landana nama asing Tak boleh tanwin Fi landana Sayyaratu hamidin Jadidatun Wa sayyaratu ibrahim Qadimatun Baitu khalidin kabirun Wa baitu usamata Soghirun Aina zahaba abuki ya layla Aina zahaba abuki ya layla Zahaba ila baghdadah Zahaba ila baghdadah Fi istambula Istambul nama asing Tak boleh tanwin Fi istambula Masajidu kathiratun Indi khamsatu mafatiha Indi khamsatu mafatiha Al-ka'abatu Fi makkata Fi hadha syari'i Di jalan ini Thalathatu masajida Ada tiga masjid Hadha tabibu Ismuhu William Hadha tabibu Ismuhu William Dokter ini Namanya William Wahua min landana Wadhalika ismuhu Luwisu Wahua min barisa Baris Paris Nama asing Tak boleh tanwin Sayyaratu Lawnuha Akhdaru Akhdar kaya Ahmad Tak boleh tanwin Akhdar hijau Indi qalamun ahmaru Sama dengan Ahmad Tak boleh tanwin Al-baytul haramu Fi makkata Al-baytul haramu Fi makkata Bait haram Atau ka'bah Ada di makkah Zahaba ahmadu Ila muhammadin Zahaba muhammadun Ila ahmada A'anta min makkata Kenapa tak min makkati Karena makkah itu Nama wanita Nama kota Tak boleh tanwin A'anta min makkata La'ana min atta'ifi Uhtu Fatimata Talibatun Saudarinya Fatimah Adalah seorang Siswi Uhtu Fatimata Talibatun Coba kita perhatikan Tamrin yang ketiga Kita disuruh untuk membaca Dan perhatikan Harukat akhirnya Aminatu Min aminatah Li ahmadah Li ahmadah Ahmadu Osmanu Min bakistanah Bakistanu Li khadijata Landanu Ila bagdadah Ila bagdadah Istambulu Makkatu Fi makkata Juddatu Masajidu Masajid Tak boleh tanwin Masajidu Fi madarisa Ya'qubu Nama asing Tak boleh tanwin Li ishaqa Mu'awiyatu Min mu'awiyata Mu'awiyah Nama laki-laki Ada tamar butuhnya Min mu'awiyata Li a'ishata A'ishatu Muhammadun Khalidun Min abbasin Nu'manu Hamidun Nu'manu Hamidun Kemudian tamaran yang keempat Kita disuruh menjamakan Kata-kata yang ada itu Kemudian kita hitung dengan Angka 3 sampai 10 Contohnya Masjidun Masajidu Berarti kalau 3 masjid Thalathatu Masajidah Arba'atu Masajidah Khomsatu Masajidah Sittatu Masajidah Samaniyatu Masajidah Tis'atu Masajidah Asyaratu Masajidah Fundukun Sama Fanadiku Thalathu Fanadiko Thalathatu Fanadiko Arba'atu Fanadiko Dan seterusnya Insya Allah Cukup sekian kajian kita kali ini Insya Allah Ini adalah Merupakan Penjelasan terakhir Dari Dirusulullah Jilid 1 Insya Allah Pada pertemuan yang akan datang Kita akan masuk Pada awal jilid Yang kedua Aku lukau lihada Wa astagfirullah Halim walakum Innahu Wal ghafurur rahim Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!